Sementara itu, pemirsa polisi menggerebek dua kamar di apartemen mewah yang menjadi markas judi online terbesar di belayah Capri. Pelaku yang merupakan suami istri ini ternyata pemilik tiga aplikasi judul yang merob keuntungan hingga 1 miliar rupiah setiap hari. Dua kamar yang berada di lantai 2 dan lantai 17 sebuah apartemen di kawasan Pelita, Kota Batam, kegerebek ditkirim um, polde Capri terkait judi online. Sebelas orang yang merupakan operator dan pemilik aplikasi judi online ini diamankan polisi. Diketahui, dua lokasi ini merupakan tempat para pelaku menjalankan bisnis judi online. Di dalam kamar, terdapat jumlah peralatan komputer, kukur kening dari berbagai macam bank. Pemilik dari aplikasi dan situs judi ini adalah C dan D, pasangan suami istri. Dalam menjalankan bisnis judinya, kedua pelaku mengelola tiga situs yang memiliki ratusan permainan judi online yang mampu meraut keuntungan hingga 1 miliar rupiah perharinya. Situs judi milik pelaku sudah berjalan sejak tujuh bulan lalu dan terkoneksi langsung ke Kamboja. Para pelaku merekrut pekerja dari berbagai daerah di luar Batam. Ironisnya, agar para pekerja tidak berinteraksi dengan pihak lain, Pasutri ini melarang para pekerja keluar apartemen. Bahkan, ijazah dan identitas para pekerja ditahan. Tiga aplikasi dengan di dalamnya ada ratusan permainan yang dikelola sudah selama tujuh bulan oleh mereka. Mereka sudah membeli aplikasinya, jadi mereka sudah menggunakan aplikasinya sendiri dengan fasilitas server mereka yang ada di sini. Jadi mereka operator dan owner-nya dari aplikasi itu. Mereka yang mengoperasikan. Polisi masih mendalami kasus perjudian online ini dan mencurigai pelaku memiliki lokasi lain dalam menjalankan bisnis haramnya. Dari Batam, Kepulauan Rio, Gusti Yenosa, ANYUS Maworkan.